Intro Memasuki pekan kedua puasa, sebagian masyarakat di kota Medan, Sumatera Utara akan mulai memburu sejumlah kebutuhan sandang atau pakaian untuk menyambut lebaran. Salah satu lokasi pasar yang kerap dikunjungi adalah pasar ikan lama. Lalu apa saja yang dijual di sana? Nah, untuk selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dana, selamat sore. Selamat sore Marvin, horat, horat, horat. Horat, horat, bah. Dana, jadi istilahnya apa itu pasar ikan lama? Kenapa namanya pasar ikan, tapi jualnya kok malah pakaian atau produk tekstilnya gimana ini konsepnya? Ya, Marvin dan juga MJ Listeners di masa bulan suci Ramadan dan menuju hari kemenangan Idul Fitri. Jadi, masyarakat umumnya akan mulai berburu sejumlah kebutuhan untuk di hari lebaran. Nah, ragam kebutuhan tersebut seperti kue-kue lebaran, pernak-pernik atau hiasan lebaran, hingga pada pakaian baru untuk berlebaran. Salah satu lokasi yang bisa didatangi di kota Medan, Sumatera Utara adalah pasar ikan lama yang berada di kawasan kestawan kota tua Medan. Namanya memang pasar ikan lama atau kalau orang Medan bilang nih Marvin, pajak ikan lama. Tapi pasar ini bukan menjual ikan, melainkan barang-barang tekstil, baik kain ataupun pakaian. Pasar ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan menjadi salah satu ikon kota Medan yang memiliki nilai histori atau sejarah yang tinggi sekali. Lokasinya sangat strategis dan mudah diakses para pembeli dengan menggunakan moda transportasi darat seperti bis, angkutan kota atau angkot, kemudian kereta api karena letaknya sendiri sangat dekat sekali dengan stasiun kereta api Medan. Nah, menurut sejumlah sumber sejarah atau para ahli, pasar ikan lama ini dibuka oleh konglomerat keturunan Tionghoa bernama Chong Ape atas izin dari Belanda kala itu. Nah, dulunya memang pasar atau pajak ikan lama ini menjadi sentral penjualan ikan, sayur, dan sejenisnya. Tapi seiring berjalannya waktu dan terputusnya jalur transportasi nelayan dari Belawan ke Medan, karena aliran Sukai Deli tak mungkin lagi dilayari, maka pasar ini berubah fungsi menjadi pasar tekstil sejak tahun 1970. Nah, kalau datang ke pasar ikan lama, sekarang ini masyarakat akan mencari kain dan pakaian mulai dari celana, mukena, sajada, baju gamis, gebaya, aksesoris seperti gelang, peci, dan lainnya. Nah, pada bagian depan pasar ikan lama sendiri, para pembeli bisa menemukan barang-barang yang berhasil dari Arab Saudi, seperti kurma, maupun air jam-jam, bahkan kelengkapan untuk ibadah haji dan umroh. Marvin dan juga yang jelas benar saat ini, situasi di pasar ikan lama terpantau mulai ramai, didatangi para pengunjung, masyarakat kota Medan, ataupun dari daerah lain seperti Binjai, Deli Serdang, bahkan dari luar provinsi ini, seperti Aceh dan juga Riau. Tidak hanya itu, pasar ini juga kerap dikunjungi wisatawan nih Marvin, karena ini menjadi salah satu ikonnya kota Medan, di mana wisatawan yang datang ini datang dari Malaysia ataupun Singapura. Mereka menganggap bahwa harga tekstil atau pakaian yang dijual di pasar ikan lama atau pajak ikan lama di kota Medan ini, harganya cukup kompetitif dan terjangkau untuk mereka. Marvin. Oke, Dana. Saya baru tahu, tanya serasa sejarah juga ya, dari Sudara Cong Afi waktu dulu ya. Nah, Dana, tapi kalau saat ini sudah mendekati lebaran, situasi dari mantun Anda hari ini seperti apa? Dan barang apa sih yang paling banyak diburu masyarakat? Ya, Marvin dan juga Angeles Deners memasuki pekan kedua Ramadhan atau bulan suci Ramadhan ini memang berdasarkan pantauan kami, sejak pagi tadi di pasar ikan lama atau pajak ikan lama Medan, situasinya sudah mulai dipadati masyarakat yang mulai berburu kebutuhan tandang, pakaian untuk dipakai saat lebar ataupun saat beribadah di bulan suci Ramadhan. Namun puncaknya nanti kunjungan pembeli ini sendiri akan dipadati pada H-7 Hari Raya Idul Fitri. Kalau pada pekan kedua puasa ini memang masyarakat masih memburu kebutuhan untuk puasa seperti kurma dan perlengkapan ibadah lain seperti mukenah dan juga sajadah. Nah, berdasarkan keterangan dari para pedagang kurma di kawasan pasar ikan lama sendiri, omset mereka ini naik sekitar 60% jika dibandingkan dengan hari biasa dan tahun-tahun sebelumnya yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu dan dengan adanya juga pembatasan-pembatasan mobilitas masyarakat kala itu. Harga kurma yang ditawarkan di pasar ikan lama atau pajak ikan lama ini juga bervariatif, Marvin. Mulai dari Rp30.000 sampai Rp350.000 tergantung jenis kurmanya. Kalau kita berbicara soal penjualan sandang seperti pakaian untuk kebutuhan di bulan Suci Ramadhan memang sejauh ini juga terlihat sudah dipadati dan omset mereka juga turut naik di bulan Suci Ramadhan tahun ini. Pada prediksi puncaknya nanti H-7 Idul Fitri sendiri, para pedagang nanti omset ini bisa terus naik berharapnya dan masyarakat juga akan mulai berburu baju lebaran seperti gamis. Harga untuk pakaian sendiri yang ditawarkan pun bervariatif. Mulai dari puluhan ribu untuk aksesorisnya, kemudian juga untuk pakaiannya seperti gamis ini mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dan tipsnya untuk berbelanja di pasar ikan lama ini tentunya harus pandai untuk bernegosiasi atau tawar-menawar dengan para pedagang karena orang medal itu kan cukup kuat untuk tawar-menawarnya. Jadi harus pintar-pintar nih para pembeli untuk menentukan barang karena kalau misalnya beli dengan jumlah atau kuantitas yang lebih banyak maka akan mendapatkan harga yang lebih murah dari para pedagang. Dan produk tekstil yang ditawarkan pun merupakan produk lokal dan mancanegara yang mana ini kualitasnya memiliki kualitas yang sangat baik untuk dipakai saat pelebaran nanti di hari kemenangan. Marvin. Oke, dan apalagi harus persiapan mental ya. Harus persen dengan ma'am-amak kalau beli kode-kode itu banyak sekali nanti di sana. Dan apakah ribuan? Terima kasih untuk laporan langsung dari Medan Sumatera Utara. Tetap jaga kesehatan.